Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sementara itu, Inkay Kalsel mengirim 4 orang wasit juri berangkat ke Jakarta sebagai persiapan sekaligus mengawal seleksi cabur karate prapon yang akan bertanding di Jakarta. Inkay Kalsel mengirim 4 orang wasit juri untuk berangkat ke Jakarta sebagai persiapan sekaligus mengawal seleksi prapon Kalimantan Selatan bertanding di Jakarta. Setidaknya hal tersebut disampaikan pelaksana harian pengurus Provinsi Inkay Kalimantan Selatan, Pawahisa Mahabatan saat dijumpai di Bandara Samsudinur, Banjarbaru. Ada 13 yang tidak mendapatkan hasil karena memang dia masih harus dilakukan pembinaan yang lebih berkelanjutan. Nah selain itu, kami juga mengirim dalam kesempatan ini nanti akan mengirim juga wasit juri dalam persiapan prapon Kalimantan Selatan. Yang saat ini akan diberangkatkan jam 2 siang nanti, Pemprovim ke Kalimantan Selatan mengirim 4 orang untuk wasitnya mengabrik dirinya untuk mengerkasih DNA. Dalam rangka juga mengawal anak-anak prapon Kalsel yang sekarang sudah di Jakarta. Insya Allah dalam 2 hari ke depan akan tri-out mereka. Ya semoga juga atlet prapon Kalsel juga bisa membuat yang terbaik untuk Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Paman Birin terkopor di Kalimantan Selatan. Sementara itu salah satu wasit juri yang akan diberangkatkan dalam persiapan prapon mengaku mampu memberikan pemahaman tentang berbagai aturan pertandingan yang saat ini minim diketahui baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Berdua ini serifikatnya JA Nasional Porki. Oke, jadi ini mau ikut seleksi lagi ya? Iya, provasit nasional Porki. Karena apa, kita di daerah kan banyak kekurangan, apalagi di kabupaten banyak kekurangan yang mengetahui tentang aturan pertandingan. Jadi kita untuk memajukan atlet kita agar tahu di peraturan pertandingan makanya kita ikut provasitan. Untuk mendapatkan hasil terbaik, semua elemen harus bekerja keras dan terus meningkatkan kualitasnya. Karena itu lewat repressing wasit juri nasional dan akreditasi pelatih nasional ini diharapkan wasit juri dan pelatih Indonesia makin berkualitas. Terima kasih telah menonton!